Halo guys, kembali lagi bersama saya Kali ini nih, saya mau bahas kelebihan dan kekurangan sosok karakter koleris Ternyata, selain ada kelebihan-kelebihannya Ternyata sosok koleris juga memiliki kekurangan-kekurangannya Apa saja sih kelebihan koleris dan apa saja kekurangan koleris? Dan kali ini, saya mau membahas 6 kelebihan yang dimiliki oleh karakteristik koleris Dan juga 3 kekurangan yang dimiliki karakter koleris Langsung saja ke inti video Yang pertama Yaitu visioner Orang-orang koleris, dia itu visioner Dia itu menjalankan visi-visinya Dia lebih mengutamakan visi-visinya Maka dari itu, dia berusaha Menjalankan segala visi Demi kemajuan dia Demi masa depan dia Itu adalah tipe-tipe orang koleris Yang kedua kelebihannya Dia itu orangnya ambisius Kalian tahu ya ambisi Ambisi orang-orang koleris untuk mengejar kesuksesan Untuk mengejar masa depan yang baik Masa depan yang terang Dia itu benar-benar berambisi Benar-benar dikejar sungguh-sungguh sampai dapat Kalau tidak dapat Kalau tidak dapat belum berhenti Kalau belum sukses belum berhenti Itu adalah tipe-tipe kelebihan orang koleris Orang koleris itu Kalau dia itu belum tercapai tujuannya Dia belum berhenti Kalau dia ngejar kesuksesan Dia sampai sukses Jadi dia itu target Target-target Kesuksesan satu tahun ke depan ini Kesuksesan dua tahun ke depan ini Kesuksesan tiga tahun ke depan ini Semuanya serba di target Yang ketiga Dia itu orangnya rasional Kalian tahu ya rasional Orang-orang rasional itu Orang-orang yang logis Rasio Logis orangnya Jadi kalau ada sesuatu Ada sesuatu dia pikir Ini janggal atau logis Jadi orangnya itu Dia itu orangnya logis Rasional Jadi matematika dia itu jos Itu tipe-tipe orang koleris Lalu Yang keempat Dia itu orang koleris Orangnya itu optimis Nggak pesimis ya Dia itu optimis Kalau seumpamanya Dia kerja Diberi aturan Dia berusaha Menjalankan aturan yang ada Dengan baik Jamnya masuk kerja Dia kerja tepat waktu Jam istirahat Dia istirahat tepat waktu Masuk istirahat Dia masuk tepat waktu Jam pulang Dia juga sama Jadi orangnya itu optimis Kalau dia kalah Ya dia mengaku kalah Kalau dia menang Ya cukup dia Oke saya menang Gitu Jadi orangnya itu optimis Nggak curang Banyak kan zaman sekarang Orang-orang yang curang Tapi khusus untuk orang koleris ini Dia itu tipe-tipe orang yang optimis Nggak suka dengan hal-hal yang berbaur kecurangan Lalu yang kelima Orang-orang tipe koleris ini Dia itu miliki kelebihan Karena apa? Dia adalah orang pemberani Jadi orang koleris ini Dia itu bukan orang penakut Dia itu bukan orang pecundang Dia itu bukan orang yang lemah Penakut tahu ya Kalau penakut ditaruh di kegelapan Dia takut ada setan Ada hantu Tapi dia enggak Orang pecundang itu Kalau dihadapkan dengan masalah Dia mundur Nggak berani Beda dengan orang-orang koleris ini Yang dia itu orang yang pemberani Ada masalah Sebesar apapun Sekecil apapun Dia hadapi Dia berani Bahkan-bahkan Diberi tantangan pun Dia berani Jadi orang-orang koleris ini adalah Orang-orang pemberani Ibaratnya warna itu Warnanya itu merah Merah semangat gitu Kalau warna ya mencolok Jadi orangnya itu Pemberani Yang keenam Dia itu orangnya itu Mandiri Jarang loh Zaman sekarang Ada orang-orang yang benar-benar Mau mandiri Karena Sebagian besar orang Masih mengandalkan Orang tua Masih mengandalkan Harta orang tua Masih mengandalkan Warisan Masih mengandalkan Bantuan orang lain Masih mengandalkan Kerjasama dengan orang lain Masih mengandalkan Diri sendiri Tapi khusus orang koleris ini Selain dia berani Mengandalkan diri sendiri Dia juga Ikut sertakan Tuhan Dia Andalkan Tuhan Di dalam hidupnya Sehingga Pekerjaan yang dia kerjakan Bukan karena Kekuatan dia Saja Bukan karena Kemampuan dia Saja Tapi semuanya Karena Kemurahan hati Tuhan Ikut campur tangan Tuhan Di dalam hidupnya Itu tadi Enam Kelebihan Yang dimiliki Orang koleris Dan sekarang Kita bahas nih Tiga Kelemahan Yang dimiliki Orang-orang koleris Selain ada Kelebihan Tentunya ada Kelemahan Dimana Setiap orang Sudah wajar ya Setiap orang itu Punya kelebihan Masing-masing Dan punya Kekurangan Masing-masing Punya Keunggulan Masing-masing Punya bakat Masing-masing Dan itu Menjadi hal yang wajar Dan ini Tiga Kekurangan Orang koleris Yang pertama Orang koleris Itu mudah Tersinggung Dia itu Pekat Dengan suara Pekat Dengan lingkungannya Dia itu Mudah Tersinggung Lalu Yang kedua Orang koleris Terlalu Kompotitif Kalian tahu Yang kompotitif Orang kompotitif Itu Seakan-akan Dia jalankan Hidupnya itu Seakan-akan Seperti Perlombaan Jadi orangnya Jadi orangnya Kompotitif Jadi dia Jalanin hidup ini Seperti Perlombaan Menang-menangan Ibatnya Dia mau Menang-menangan Menang Di dalam Hidup ini Lalu Orang-orang Tipe Koleris Ini Dia itu Juga Orang Yang Impulsif Orang-orang Impulsif Itu Adalah Orang-orang Yang Ternyata Dia itu Belum siap Dihadapkan Dengan masalah-masalah Besar Dia Belum siap Dihadapkan Dengan masalah-masalah Rumit Orang Impulsif Itu akan Over Dia akan Pusing Hadapi masalah Yang rumit Maka Dari itu Orang-orang Jenis ini Dia tidak Atau belum Siap Menghadapi Masalah Yang besar Itu adalah Kelebihan Dan kekurangan Kelemahan Dari sosok Pribadi Koleris Apa mungkin Ratu Adul itu Koleris Dan apa mungkin Kamu koleris Berikan pendapat Kamu di kolom Komentar Bila mana Kamu adalah Koleris Jangan lupa Untuk selalu Like Dan subscribe Video ini Dan jangan lupa Selalu Ikuti Jejak langkah Channel ini Dan saya Berharap Semakin hari Semakin banyak Penonton baru Di channel-channel ini Bukan video ini saja Tapi channel ini Supaya channel ini Bisa Maju Dan bisa Berkembang Jauh lebih Banyak Bisa berkarya Bagi kamu semua Terima kasih